Pilkada 2018 diramaikan dengan majunya keluarga seperti anak, suami, atau istri hingga kerabat sejumlah kepala daerah yang menjabat. Popularitas keluarga petahana menjadi pertimbangan parpol untuk meraih kemenangan dalam pilkada. Politik dinasib pun marak terjadi. Nama Karolin Margaret Natasha kini kerap disebut dalam kontestasi pilkada 2018 di Kalimantan Barat. Politisi muda ini maju sebagai calon gubernur Kalimantan Barat diusung Partai Demokrat dan PDIP. Karolin sendiri adalah putri dari mantan gubernur Kalbar Cornelis. Karolin menyatakan dirinya maju bukan karena politik dinasti, namun karena keberhasilan kaderisasi partai. Masalah politik dinasti, saya kira saya merupakan proses dari kaderisasi partai. Jadi bukan soal yang mendadak dan terlepas dari dinasti atau bukan. Semua calon wajib memenuhi ketentuan dan tahapan yang berlaku sesuai dengan peraturan perlindungan dalam. Tak hanya Karolin, pemilihan Putih Guntur Soekarno menjadi babak baru kemunculan cucu Presiden Soekarno di panggung pemilihan kepala daerah. Putih dipilih ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri sebagai pendamping Saifulah Yusuf dalam pemilihan gubernur Jawa Timur. Lalu Dodi Reza yang akan kembali melanjutkan pemerintahan ayahnya Alex Nurdin sebagai gubernur jika terpilih dalam pemilihan gubernur Sumatera Selatan. Dodi berpasangan dengan Giri Ramanda Kemas, keponakan mantan ketua umum MPR Taufik Kemas. Popularitas calon dari keluarga petahanan menjadi pertimbangan parpol untuk meraih kemenangan dalam pilkada. Para calon yang terpilih ini akan melanjutkan program pemerintahan keluarganya yang belum selesai maupun yang dinilai telah berhasil. Tim Ainews melaporkan.